Hai guys, selamat datang kembali di Nidhi Masak Hari ini aku mau masak yang berbeda Ini menu makanan dari Italia Dan rosemary chicken ini Biasanya dihidangkan untuk Makan malam bersama keluarga Hai guys, selamat datang kembali di Nidhi Masak Hari ini aku mau masak yang berbeda Western, sekarang ini kita mau masak Namanya rosemary chicken sauté vegetable With potato Hai guys, kamu bosen gak sih Dengan menu olahan ayam yang itu-itu aja Kali ini embu akan Masak menu western yaitu Rosemary chicken with sauté vegetable And potatoes Masakan yang berasal dari Italia ini Bisa kamu buat di rumah Untuk hidangan makan malam bersama keluarga Menu rosemary chicken Termasuk menu yang sehat juga loh Kayak akan rempah dan banyak protein Kamu penasaran kan cara buatnya gimana? Let's cook! Bahannya kempang banget Ini ada ayam yang udah divilet Terus bawang putih Butter, margarin Terus ini rosemary Terus ini pakai bumbu yang kayak udah ada dijual di supermarket Jadi kayak bumbu steak gitu Jadi semuanya udah ada di sini Udah ada garlic, udah ada onion, udah ada paprika, salt, sugar, black pepper, herbs, start and anti-cake Anti-caking Ini juga udah ada kentang yang udah digoreng Terus ini ada buncis Terus wortel dan jagung Kita panaskan pan-nya Kita masukkan dulu Si mentega Ini dada ayamnya sudah kita kasih garam Dan rosemary Udah langsung dikasih black pepper juga ya Nah ini bawang putihnya bisa kita masukin ke sini Untuk wanginya Dan bisa kita makan juga nanti Kita kasih butter juga di sini Pakai saltat atau unsalted boleh Biasanya kan kalau daging ayam ini Mau dikukus dulu juga boleh Supaya lebih matangnya ke dalam Itu bisa lebih rata Terkadang karena dia saking tebelnya Suka dalamnya tuh gak matang Ini menu makanan dari Italia Dan rosemary chicken ini Biasanya dihidangkan untuk makan malam bersama keluarga Dan makanan ini bisa dibilang menu sehat ya guys Terus apalagi ya Karena ada rempahnya Terus juga ada sayuran dan proteinnya tinggi Oke Kita kecilin apinya kan Supaya matangnya merata ke dalam Kalau untuk masak ini Masak dada ayam ini memang agak cukup tricky Karena dia tebel ya Terkadang tuh dalemnya tuh masih belum matang Jadi memang harus di-make sure Dan kalau mau lebih bagus lagi sih yang tadi aku bilang Mau dikukus dulu boleh Sebelum di pan Atau nanti after ini kita masukin oven Itu juga bisa Tapi kalau mau menunggu dengan sabar Seperti kayak yang aku lakukan sekarang Juga gak ada masalah Jadi bener-bener dipastiin lagi Apakah semuanya sudah matang secara merata Masak dengan api kecil karena supaya bisa matangnya merata Ayamnya tuh sebenernya ya ada-ada ayam yang udah dipilih Tapi kalau mungkin mau coba pakai paha atau sayap yang kayak banyak dijual di supermarket itu Pentungan Nah itu juga bisa Nah buat kalian teman-teman di rumah yang pengen berkreasi Misalnya mau dibakar itu juga boleh ya Tergantung sesuai selera Karena kan kalau dibakar kan memang ada yang suka Ada yang pengennya kayak dimasak seperti ini Jadi itu sesuai selera aja Dari sisa butter-butter ini kita bisa gunakan untuk tumisan sayur nanti Ini udah golden brown, warnanya udah rata Terus kita sekarang mau tumis ya Kita masukin Sayuran ini juga kalau kalian mau beli yang frozen food juga banyak Jadi udah tinggal gak perlu dipotong-potong langsung bisa beli yang frozen food tinggal langsung ditumis Udah deh jadi deh Itu dia guys Proses memasak menu asal Italia Gimana? Tertarik kan untuk membuatnya? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menu rosemary chicken juga mudah ditemukan di pasar atau supermarket Jadi kalian bisa ricook menu ini dengan mudah ya Semoga menu kali ini bisa jadi referensi menu makan malam kamu bersama keluarga tercinta Nah ini dia rosemary chicken with saute vegetable with potatoes Oke kalian bisa langsung cobain di rumah Kalian bisa kreasiin apa yang mau ditukar Misalnya sayur yang gak mau atau gimana Kalian bisa ganti french friesnya juga dengan mashed potato Atau mau french fries yang biasa juga bisa Ini kan kita pakai kentang yang memang kentang dari sayuran Terus kita potong dan belayang sendiri Oke itu pilihan masing-masing Jadi kalian bisa langsung cobain di rumah bersama keluarga tercinta Jangan lupa komen, like, subscribe, and share YouTube channel aku Enjoy! Bye guys! selamat menikmati